Pemirsa banjir yang terjadi di ibu kota Kabupaten Aceh Singkil merendam setidaknya sebanyak delapan desa. Warga dihimbau agar selalu siap-siaga apabila sewaktu-waktu air semakin tinggi. Banjir kiriman yang terjadi di kecamatan Singkil yang merupakan ibu kota Kabupaten Aceh Singkil sudah menggenangi sebanyak delapan desa di kecamatan itu. Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh Singkil, delapan desa yang tergenang banjir yakni desa Ujung Bawang, desa Pea Bumbung, desa Ranto Gedang, desa Teluk Ambon, desa Teluk Rubia, desa Kuta Simboling, desa Sukamakmur, dan desa Takal Pasir. Banjir yang terjadi menggenangi halaman rumah hingga dalam rumah dan beberapa titik akses jalan dan fasilitas umum yang diperkirakan mencapai 30 cm hingga 1 meter di beberapa titik lokasi. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh Singkil, Al-Husni menghimbau agar warga selalu siaga jika sewaktu-waktu air semakin tinggi. Sementara itu banjir yang terjadi juga mulai mengganggu aktivitas warga lantaran harus menjaga harta benda agar tidak terendam. Dari Kebobatan Aceh Singkil, Superman Munte, AINews melaporkan.